hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian cara menyelesaikan sebuah soal jadi disini saya sudah menerima beberapa pertanyaan mengenai pembahasan soal-soal diantaranya tentang pembahasan soal uji kom untuk paket soal kejuruan akuntansi kategoris prinsipnya jadi disini saya akan mencoba menjelaskan kembali bagaimana cara penyelesaiannya untuk soal tersebut yang pertama kita akan mencoba cari dulu disini soal tentang OKK kebetulan disini saya sudah menyimpan eh di dalam drive disini ada kiriman soal-soal OKK untuk tahun ajaran 2020-2021 Oke kita cek dulu soalnya kita akan coba cari untuk soal akuntansi untuk kodenya oke nah disini sudah ada kita tinggal download terlebih dahulu kemudian kita cari di folder download kemudian kita ekstrak terlebih dahulu kita cek soal paket yang berhubungan dengan spreadsheet yang berhubungan dengan spreadsheet nah disini ada soal paket 1 ya untuk tahun ajaran 2020-2021 jadi kita tinggal buka saja oke di paket 1 ini kita cek untuk soal dilihat dari langkah kerja disini tentang soal 1 mencetak laporan keuangan penginapan dan soal 2 tentang pendaftaran siswa kita langsung saja cek nah disini eh untuk soal 1 soalnya pernah saya bahas di ajaran yang lalu juga berarti hampir sama ya bagaimana cara menyelesaikannya tentang laporan keuangan penginapan hotel internasional ya disini untuk ketentuannya juga disini bersama ya kita cek soal pertama oke jadi untuk selanjutnya kita akan coba dulu menyelesaikan soal pertama langkah pertama kita akan membuka Microsoft Excel dokumen baru oke oke jadi dalam menyelesaikan sebuah soal kita tips yang pertama adalah mengetik dulu data yang ada disini ya jadi dimasukkan dulu datanya ke Excel untuk cara cepatnya disini kebetulan sudah ada tabelnya jadi saya akan coba di copy paste kan saja ya supaya lebih cepat dalam pembahasannya juga disini kita cek tabelnya jadi coba di copy kemudian kita paste kan kita oke kan saja untuk selanjutnya jangan lupa kita menyesuaikan tabel yang ada disini ya karena disini kebetulan bisa kita lihat datanya agak sedikit kurang rapih ya jadi kita bisa mengformat terlebih dahulu data tersebut agar sesuai dengan tabel yang nanti kita akan kerjakan karena berbeda format sel disini ya contohnya disini di soal kode kamar disini menyimpan 3 sel maka kita akan coba buang terlebih dahulu kemudian ini juga sama untuk kelas juga sama ya kita coba rapihkan kebetulan datanya sudah dimasukkan jadi jadi masing-masing per kolom ini ada satu ya abc de f g a i c k kemudian untuk tabel data juga sama kita akan coba kurangi sel yang tidak perlu oke kemudian kita coba rapihkan masing-masing dari tabel yang dibuat tadi ya hmm 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 rapihkan dulu aja ya oke oke kemudian ini kita rapihkan ini juga di rapihkan kita akan coba dilihat datanya kurang lebih seperti ini supaya kelihatan jelas ya hmm 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 untuk format data seperti ini kalau saya katakan kalian sudah cukup bisa ya untuk merapihkan data-data hmm hmm ini juga kita akan coba hmm 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 oke ini formatnya sudah berupa angka ya disini kita lihat number untuk ini adalah rumusnya yang akan kita cari disini jadi ini belum diketahui ya ini formatnya kalian bisa lihat disini format masing-masing format single double single oke sampai sini berarti kita siap untuk menyelesaikan soal ya oke untuk ketentuannya biasanya sudah ada kita lihat disini ketentuannya ada di bawah untuk mempermudah juga disini ini sebenarnya bisa di copy juga ya supaya kita bisa lihat di excel tidak membuka lagi dokumen misalkan kita taruh disini oke jadi ada ketentuannya di bawah ya nah jadi kita kita rompkan sedikit lagi oke siap sampai sini kita sudah siap ya untuk bagaimana cara menyelesaikannya yang pertama kita akan mencoba mencari kelas kamar ya jadi disini ada kelas kamar untuk ketentuannya untuk ketentuannya kelas kamar ini dilihat ya diperoleh berdasarkan tabel data nah jadi ini tabel datanya ada yang namanya kelas kamar jadi ketika kita lihat kode kamarnya maka saat kita menggunakan umus kelas kamarnya langsung ketahuan disini ya yang ada disini contoh kalau kita diperhatikan secara manual ESC itu kita bisa langsung merujuk pada kelas kamar yang eksekutif yang eko ke ekonomi nah jadi untuk rumusnya disini kita bisa menggunakan fungsi Vlookup ya kenapa Vlookup karena disini tabel rumusnya berupa eh vertikal ya disini untuk masing-masing keterangan dari tiap kolomnya disini ya jadi disini rumusnya Vlookup nah untuk eh bagaimana caranya pertama kita akan mengunci dulu tabel rumus tersebut ya disini di caranya kita tinggal blok seperti ini ya jadi di bloknya disarankannya dari isinya saja disini ya dari baris 17 tidak dari tidak ditambah dengan yang judul kolomnya tapi dari isinya saja ya karena untuk beberapa kasus ada yang tidak berhasil atau tidak berfungsi ya rumusnya jadi dari sini kita eh blok kemudian di ujung kiri kita akan mencoba memberikan nama jadi saat kita memblok rumus ini rumus ini nanti tidak ada keterangan nama ranknya disini ya kita akan ubah menjadi tabel data ya jadi sama dengan ini aja ya kemudian di enter nah saat di enter rank ini akan mempunyai nama tabel data ini cara mudah dari sini cara yang lainnya bisa kalian cek dari eh data disini ya kalau tidak salah formula ya define name nah disini ada dem manager tabel data yang tadi bisa kalian tambahkan nah jadi disini sudah dikunci rumusnya selanjutnya kita bisa masukkan ke eh kelas kamar disini di sel kelas kamar yang akan kita cari namun sebelum itu kalian bisa perhatikan lagi di kode kamar ternyata kodenya berbeda dengan yang ada di tabel data ya jadi disini ada eh kurang lebih ada 5 digit ya 5 digit tersebut kalian bisa cek itu ada EXC strip 1 jadi 5 digit sedangkan yang ada di tabel data hanya 3 digit nah bagaimana? ini sebenarnya akan bermasalah atau berpengaruh pada rumus yang akan kita gunakan untuk mencari tabel data di kelas kamar ini ya karena yang pertama kode kamar yang ada disini dengan yang ada disini sudah tidak cocok nah bagaimana untuk cara mencocokkannya nah kita akan menggunakan rumus tambahan untuk mengambil 3 data kode kamar yang ada disini ini jadi kita hanya akan mengambil ESC saja supaya kodenya nanti akan sama dengan yang ada di tabel data ya nah untuk rumusnya kita akan menggunakan salah satu rumus karakter yaitu kita bisa menggunakan rumus left ya jadi disini kita akan mengambil karakter dari kiri sebanyak 3 digit supaya nanti hasilnya sama yang ada di tabel data kita akan coba dulu ya jadi kita cara penyelesaian mudahnya bisa step by step dari yang paling mudah disini rumus yang pertama kita akan menghasilkan 3 karakter ya dengan menggunakan rumus left jadi kita akan ambil karakter pada kode kamar disini ya A5 yang pertama disini sebanyak 6 chartnya ini 3 digit ya jadi jadi saat kalian mengetikan rumus ini maka hasilnya akan mengambil 3 digit dari kiri dari kode kamar ini hasilnya sudah dipastikan apa EXC kita buktikan ya jadi hasilnya EXC kemudian untuk yang lainnya juga kalian bisa langsung praktikan dengan mendrag kotak kecil di pojok ini seperti ini maka hasilnya akan sama seperti ini ya ambil 3 digit dari kiri yang angka satunya tidak diambil maka ketika kelas kamar sudah diambil menjadi 3 digit hasilnya bisa dicocokkan dengan yang ada di tabel rumus data maka saat kita sudah mendapat hasilnya dengan rumus ini kita bisa menambahkan fungsi VLOOKUP untuk mencocokkan tabel yang ada di sini dari yang sudah diketahui dari sini jadi live ini jangan dibuang atau jangan dihemus tapi tetap dimasukkan pada rumus jadi istilahnya disini ada 2 rumus pada 1 cell jadi untuk selanjutnya kita akan menaruh fungsi VLOOKUP nah jadi seperti ini jadi LOOKUP VALUE nya adalah yang tadi yang dicari yang 3 digit dari kiri yang SC misalkan disini VLOOKUP VALUE nya kan tadi sudah diketahui dengan rumus left maka tidak usah lagi dicari jadi tinggal dicari lagi tabel array nya di sini tabel array adalah rumus tadi yang sudah kita kunci dari tabel data yaitu tabel ya tabel data jadi seperti ini supaya lebih mudah kalian bisa cek disini jadi warna merah jadi lookup value nya diambil dari sini menggunakan rumus left kemudian tabel datanya dari sini dan untuk call index nya kalian bisa hitung dari index yang ada disini bisa kita hitung dari kode kamar ini termasuk pada index pertama tarif ke index kedua tarif double ke index 3 dan kelas kamar index keempat dan yang akan kita ketahui adalah kelas kamar maka index yang kita masukkan disini adalah 4 ya kemudian kita enter maka hasilnya executive sesuai dengan yang ada disini kemudian yang lainnya kita bisa copy dan hasilnya seperti ini bisa pastikan secara manual executive economy looks mewah eco economy looks mewah jadi seperti itu ya oke untuk selanjutnya kita lanjutkan yang kedua adalah mencari tarif tarif diperoleh berdasarkan tabel data dengan klarifikasi single dan double oke jadi untuk mengetahui single dan double disini ada keterangan bahwa yang yang belakang kode kamarnya 1 itu diambil single yang 2 itu double oke jadi maka kita akan ketahui tarif tersebut ya pertama kita harus mengetahui dulu disini nih kode kamarnya akan kita pilih sebelum memilih tarif yang single atau double ya jadi saat tarif disini XC strip 1 maka kalian bisa ketahui bahwa X itu kita mengarah kepada baris SC atau executive dan 1 kita akan langsung mengarah ke single maka disini ada kurang lebih 2 logika dalam pencarian rumus ini ya maka langkah yang pertama seperti biasa kita harus mengetahui dulu kode kamarnya yang ada disini maka kita akan menggunakan rumus yang hampir sama dengan yang ada di kelas kamar dengan menggunakan rumus left oke kemudian kita cari lagi A5 digit 3 oke jadi kita udah dapat jadi kita udah dapat untuk selanjutnya kita akan mencari ini ya look up value dari single atau double nya maka kita akan masukkan rumus V look up lagi ya jadi kita akan mencari look up rumus untuk kode kamar yang tadi sudah kita dapatkan ke tabel data untuk call index nya yang mana nah ini jadi kita bisa mencari lagi call index ya dari sini menggunakan rumus if nah ini agak sedikit panjang jadi tabel index kita sudah ketahui bahwa eh yang tadi di left atau luka value nya adalah sc misalkan ya dan dari tabel ini kemudian kita index nya kita tinggal pilih mau yang single atau yang double dengan menggunakan rumus if nah jadi untuk logical test nya juga di sini kita akan menggunakan rumus karakter lagi ya namun karakternya kita ambil dari kanan ya kanan sebanyak satu digit karakter ya jadi angka yang paling belakangnya kita ambil maka rumusnya kurang lebih seperti ini right ya kemudian kita pilih lagi kode kamar yang tadi ambil satu digit nah ini bertujuan untuk mengambil angka yang paling belakang tentang kode kamar yang tadi kalau ini hasilnya berhasil maka kodenya akan terambil satu ya ya jadi kalau kita ambil satu ya di sini misalkan ya sama dengan tanda petik satu ya kenapa tanda petik satu karena di sini rumus right akan menghasilkan nilai karakter karakternya kurang lebih di sini ada satu ya nah jadi apabila karakternya satu sama dengan satu maka kita akan pilih yang satu ya jadi di sini kita kalau value if true nya kita pilih satu atau nanti di sini di tabel letak di rumus view lookup nya akan mengarah ke indeks satu dan apabila tidak angka satu maka hasilnya dua jelas untuk false nya adalah indeks kedua ya seperti ini ya jadi kalian bisa perhatikan rumus nya lumayan panjang seperti ini pertama kalau kalian perhatikan disini rumus nya adalah kita cari dulu ya karakter sc nya untuk kode kamar di fungsi view lookup ini ya kemudian untuk yang kedua kita mencari karakter single dan double dari kode kamar ini untuk menetapkan indeks yang ini atau yang ini gitu untuk indeks nya oh iya mohon maaf ternyata ini indeks nya nomor dua dan nomor tiga jadi disini saya salah mengetikan jadi kalau angka satu itu indeks nya dua ini ya kalau indeks satu yang ini berarti ini indeks dua dan ini indeks tiga ya maka hasilnya kita bisa lihat esc d satu itu lima ratus lima puluh ribu bisa langsung tarik selanjutnya dan untuk echo 2 400 betul lux untuk satu 800 betul echo untuk dua ini betul lux 2 900 dan seterusnya kalian bisa perhatikan cek hasilnya seperti ini ya meskipun agak panjang tapi kalian bisa perhatikan pengertian dari masing rumus tersebut ya supaya lebih dipahami oke untuk kerapihan disini akan saya ganti untuk formatnya menjadi accounting agar laporannya sesuai dengan tema ya keuangan untuk selanjutnya kita akan mengisi lama menginap jadi lama menginap disini ada selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang kemudian di belakang hasil perhitungan disarankan atau kalau bisa ya tambahkan string hari ya jadi untuk rumusnya ada tentang selisih selisih itu berhubungan dengan aritematika pengurangan jadi untuk lama kita bisa langsung tebak jarak antara tanggal datang dan tanggal pergi ya rumusnya bagaimana kita bisa mengurangkan tanggal pergi ke tanggal datang maka hasilnya adalah lama menginap atau selisih dari tanggal tersebut ya untuk selanjutnya ada keterangan kita ingin tambahkan string maka disini untuk menambahkan string hari kita bisa memformat dari tabel data disini ya di more number kemudian kita bisa meng-custom disini kita bisa tambahkan tambahkan ya jadi hasilnya sampelnya seperti ini seperti yang tadi ya ini custom tetapi nilainya akan tetap berupa angka ya tidak dianggap karakter untuk selanjutnya disini akan menghitung tagihan tagihan adalah tarif perhari dikali lama menginap tarif perhari ini dikali lama menginap berarti tinggal diketahui rumusnya tarif perhari dikali lama menginap ya hasilnya seperti ini ya ini cukup mudah untuk rumus yang ini apabila pagar kita tinggal lewarkan ya untuk selanjutnya adalah pajak untuk pajak bisa kita perhatikan disini jika jenis kamarnya single maka pajak 5% dan jika jenis kamar double maka 10% ini dari tagihan ya jadi maka kita akan mengetahui single dan double nya bagaimana cara mengetahui single dan double jadi kembali lagi ke rumus yang tadi kita akan mengambil digit yang 1 dan 2 nya saja jadi tidak perlu mengetahui kode kamarnya jadi hanya kita perlu 1 2 kalau seperti itu kita hanya perlu menggunakan rumus yang hampir sama dengan yang tadi dengan rumus yang if tersebut ya jadi kita bisa lihat pertama kita akan ketahui dulu karakter yang kiri dan kanan yang satu dan dua dengan rumus 1 2 dan 1 2 nya sudah masuk selanjutnya kita akan masukkan rumus if jika karakter yang tadi ini yang diambil ini 1 maka bersama dengan yang tadi 1 maka nah jadi kita ambil patokannya yang 1 saja kalau 1 single itu 5% dari tagihan maka kita ketikan bisa ketikan rumusnya 5% dikali tagihan ini ya dan untuk selanjutnya apabila selain 1 itu ada 2 berarti 10% dikali tagihan maka hasilnya kita bisa lihat cek oke betul ya hasilnya adalah 165 untuk selanjutnya kita akan rapikan terlebih dahulu misalkan kita ambil yang double disini kan 10% ya 10% dari ini udah betul kalau ini 5% kalian bisa hitung saja dengan kalkulator atau bisa saya pastikan ya bahwa disini 5% dari ini kan 1 berarti 5% 5% dikali kembali 5% dikali 3 3 0 0 0 0 ya 0 0 0 per 100 oke yang ini ya 1 betul ya untuk pajaknya untuk selanjutnya kita akan mengisi potongan ini potongan bila menginap 10 hari maka 5% dari tagiah jika lama lebih besar sama dengan 6 3% selain itu tidak memperoleh maka disini kita bisa menggunakan rumus if jika jika lama lama lebih dari 10 lebih dari kan seperti ini 10 maka maka potongan 5% di tagihan berarti 5% dikali tagihan nah disini kita lihat selain itu disini ada kondisi lagi jika berarti if lagi jika lama hari lebih besar sama dengan berarti ya lebih besar sama dengan 6 6 maka potongannya potongannya 3% dikali 3% dikali tagihan selain itu 0 tidak mendapat potongan kita lihat hasilnya dapat 99.000 selanjutnya kita bisa cek ini 4 hari atau kurang dari 6 berarti memang tidak mendapat potongan kalau ini mendapat potongan berapa persen ini 6 sama dengan 6 hari berarti potongannya 3% dari 3% dari ini kalau ini dapat potongan sebesar 5% kalian bisa cek sendiri atau kita cek bareng-bareng lagi satu contoh misalkan disini ada tagihan 33 0000 dikali potongannya berapa ke kalau 3% seperti ini 99 kurang lebih ya tadi ya betul untuk selanjutnya terakhir adalah total bayar total bayar disini rumusnya sebagaimana seharusnya total bayar jadi kalian bisa perhatikan untuk total bayar itu adalah tagihan jelas itu pajak berarti pajak itu ada tambahan biaya pajak dan dikurangi diskon potongan maka hal yang harus dibayar oleh pengunjung adalah sebesar sekian dengan rumus yang ini ya betul kan tagihan dan pajak itu ditambah untuk potongan dikurangi diskon oke selesai untuk penyelesaian soal spreadsheet untuk penyelesaian pembahasan soal UKK akuntansi soal pertama disini selanjutnya disini ada soal kedua kita kita tahan dulu untuk rehat sejenak dan disini untuk soal pembahasan pertama saya akan tutup terlebih dahulu untuk pembahasan nanti oke mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih